Bertempat di Gedung Aspirasi Rakyat yang berada di Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mindo Sianipar resmi membuka acara sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat. Dalam acara tersebut nampak dari Dirjen Kelautan dan Perikanan Cilacap, Insinyur Nugroho Aji MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, Kepala Stasiun PSDKP Cilacap beserta rombongan, Muspika Kecamatan Loceret, beserta Undangan Pok Mawas Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya Nugroho Aji mengatak dalam rangka bentuk penguatan pengawas di bidang perikanan untuk berperan aktif membantu pemerintah di dalam perikanan dan kelautan. Juga salah satu untuk memperkenalkan dan memadamkan penangkapan ikan dengan cara, cara yang salah bahkan bisa menjadikan tindak pidana. Maka dari itu kita sosialisasikan agar tidak terjadi seperti itu. Kecamatan hari ini adalah sebagai bentuk kegiatan dalam rangka penguatan masyarakat pengawas di bidang perikanan untuk berperan aktif membantu pemerintah di dalam rangka pengawasan berdaya kota dan perikanan. Nah isu-isu yang menonjol tadi kan kelihatan banyak teman-teman kita yang menanggapkan dengan cara ataupun menggunakan alat-alat yang kita ramah lingkungan seperti menggunakan listrik, menggunakan racun dan sebagainya. Bukan kegiatan-kegiatannya di larang karena bisa merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Dan itu juga kan ikan itu bisa mengalami kepunahan sehingga di suatu saat nanti kita tidak akan melihat jenis ikan itu sendiri. Nah wawas-wawas yang memang kehidupan atau lingkungan hidupnya berdekatan dengan teman-teman yang masih menggunakan alat-alat yang kita ramah lingkungan lagi. Sehingga kegiatan lingkungan dan keberdayakan akan tetap terjaga dengan baik. Selain itu pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan pokmawas adalah sebagai relawan lingkungan sebagaimana untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama perikanan dan kelautan. Bahkan ramah lingkungan ini adalah tugas kita semua dengan harapan pemanfaatan sumber daya alam yang ada ini bisa sewaktu. Waktu digunakan jangan sampai ada efek kerusakan ekosistem penangkapan ikan yang salah. Terima kasih telah menonton!